disini sudah kita pasangin ini ya ini untuk satelitnya dua ini dan yang tengah untuk bus satelitnya cuma menggunakan pump 8403 ini cuma simulasi aja yang termudah untuk membuat dua satu channel sebagai seorang pemula ya oke kita coba dulu kita coba dulu halo bus bus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel budi dan untuk hari ini saya mau membuat amplifier 21 ya ini yang termudah saja saya menggunakan TDA2B30 belum saya rangkai dan untuk satelitnya nanti pakai pump 8403 oke simak videonya agar kamu juga paham cara merakitnya menggunakan dua komponen tersebut guys terutama kita rangkai dulu untuk TDA2B30 gunanya ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang agak penting ya untuk menghasilkan TDA2B saja secara simpel ini kita bisa menambahkan mulai dari 47nano sampai 220nano ya dari kaki satu ini menuju ground langsung tanpa resistor sama sekali seperti ini bisa dan jangan lupa untuk menambahkan resistor ini karena itu sebagai syaratnya seperti ini juga boleh kita potong yang bagian atas yang bagian bawah kita jadikan crown nanti kita sambung-sambung selamat menikmati untuk langkah terakhir TDA2B30 ini output speaker kita kasih kapasitor dan kapasitor ya 100nano resistornya ukuran 2,2 ohm sebenarnya video sebelumnya saya sudah membuat ya tutorial membuat amplifier TDA2B30 videonya bisa kalian lihat di atas outputnya nomor 4 ini ya kaki nomor 4 sebagai output speaker untuk suplai pump 8403 kita bisa menggunakan penurun tegangan yaitu 7805 nah kita kasihkan ke sini nanti kita jadikan satu hedgingnya ya guys seperti ini nah supaya arusnya ini agak deris ya ini kita kasih TIP41 pemasangannya seperti ini dari kaki output ini menuju kaki 1 TIP41 yang tengah menuju kaki input sini kaki nomor 1 L7805 ini dan untuk kaki nomor 3 TIP41 ini sebagai outputnya 5V nanti pemasangannya kita bisa kembali seperti ini ya selamat menuju untuk outputnya kita kasih file call 1000 micro 16V pemasangan suplainya untuk pump 8403 ini kita bisa kasih kawat seperti ini kita jelapkan langsung di sini 3G LCO tepatkan plus mainnya ini kurang tepat ini plus mainnya yang ini sudah seperti ini nanti kaki groundnya kita jammer pakai kabel untuk plusnya seperti ini dan yang dari sini kita ke jammer ke kaki nomor 1 pakai kawat aja karena ini sangat dekat biar lebih rapi sedikit nah ini untuk urusan suplai mencuplai sudah selesai kita tinggal kita tinggal jammer-jammer aja untuk suplainya input masuk ke sini ini dari kaki nomor 5 TDA 2030 ini ya ini disini dari sini menuju ke sini kita jammer pakai kabel yang tengah ini ground jadi kita langsungkan ke sini kita jammer ke sini ini kita pakai kawat kita pakai kabel aja karena kawannya gak nyampe yang main kita biarkan main disini karena ini miliknya TDA 2030 ini tidak membutuhkan main ini membutuhkan ground saja sama plus nah kita sekarang menuju ke input audio untuk menghasilkan suara stereo kita gunakan resistor 10K sebagai input audionya input audionya ke sini guys jadi nanti input audionya utamanya ke sini dulu dan nanti untuk ini kan mono nah yang mono ini kita jammer menggunakan resistor 10K ini sebagai input audionya dari sini kita seperti yang naikkan dulu nah ini kita seder menuju kaki input sini terserah ya serapi-rapinya nanti kalau bisa kalau ini kan cuma contoh saja ini semoga kalian paham dengan video ini meskipun berperantakan ya belum bagus sekali terlebih-rapi sedikit guys ini saya solder ke PCB biar tidak goyang-goyang seperti ini nah untuk input audionya ini kita pasang jemperan kabel dari sini menuju ke pump 403 ini kita pakai kabel seadanya seperti ini kita langsung pakai kabel ini untuk input audionya pakai jack 3,5mm kita taruh di sini dan untuk tengah ini kan ground nah ini karena ini groundnya tidak jadi satu dengan groundnya supply jadi kita kasih ground menuju sini tidak apa-apa kita jemper langsung kan ini menuju groundnya next kita kasih housing dulu ya sebelum kita nyambungkan speaker dan juga supply kita pasang hedging namun sebelum kita pasang hedging salah satu dari dua IC ini kita kasih yang namanya Mika guys Mika supaya tidak konsleting ya oke seperti ini next kita buat PSU nya guys untuk PSU kita menggunakan trafo ini 3 ampere super power ya meskipun trafo kapi tapi ini lumayan lah trafo ini kemudian elco dan juga dioda sisir seperti ini guys biar mudah perakitannya kita menggunakan dioda sisir seperti biasa kita cara membuat PSU nya seperti ini untuk elco nya plus main posisinya yang tengah plus menuju main kita ground kita jamper maksudnya kita ground pot nah untuk ini ini udah terandanya ya untuk plus yang plus yang main yang main yang tengah itu tanda apa namanya gelombang ya itu untuk input dari trafonya kita bisa pasang seperti ini atau jika kita pasang seperti ini atau jika kita pasang seperti ini untuk pemasangannya ke trafo kita menggunakan 18V ya untuk supply ini kita menggunakan 18V karena ini cuma 3 ampere dan trafo kb jadi 18V sangat aman sekali kalau misalkan trafo ori kamu kalian bisa menggunakan 12V saja atau 15V maksimal tergantung nanti lihat ampere nya juga untuk tawar nya kita menggunakan ini dan untuk banyak kita menggunakan ini ini basoka miliknya apa ini simbada ini kita pasang dulu untuk output audionya ini untuk basenya kita menggunakan kabel ini guys kita pasang di TDA 2030 tadi yang kita buat itu nomor 4 kaki nomor 4 sebagai output yang satunya ke ground nah mumpung ini terbuka seperti ini kita pasang juga untuk supply nya plus min nya kita pakai kabel ini untuk plus min nya dan yang ground kita kasih kabel lain nanti sebagai tanda ini yang ada coretan putih ini kita jadikan sebagai main dan yang satunya plus yang plus yang nomor 5 itu plus yang main yang nomor 3 agak sulit sekali ini ground nya kita gunakan kabel ini kabel yang sudah terpotong jadi kita manfaatkan potongan-potongan ini ground oke sudah kita balik sesuai elko yang plus main main dan CT sebagai ground ternyata gapo ini yang untuk ground nya ini ternyata sudah lapo kabelnya kita ganti saja yang lebih bagus kita pasang ini ini untuk satelitnya 2 ini dan yang tengah untuk bus satelitnya cuma menggunakan pump 8403 ini cuma simulasi saja yang termudah untuk membuat 2-1 channel sebagai seorang pemula oke kita coba dulu kita cop dulu fungsi normal buat tidak oh mantap ya ini semuanya bunyi kita tes menggunakan sumber audio guys ini sudah saya pasang sumber audio kita cari lagu dulu ini kita coba menggunakan lagu yang tidak ada copyright nya sampai saya tes habis baterai nya yang tidak ada copyright nya oke kita play yang kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton